Intro Ayah Bunda, kembali berjumpa dengan saya, Krismi Diyah Ambarwati, dalam acara Mini Parenting. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan pernikahan. Ayah Bunda tentunya merasa bangga dan bahagia melihat anak-anak kita berkembang dan bertumbuh sesuai dengan usia mereka. Anak-anak mengeksplorasi diri mereka, melakukan berbagai macam kegiatan, dan mengerahkan kemampuan mereka untuk mencapai angan impian mereka. Pada masa perkembangan ini, seringkali muncul berbagai macam pertanyaan dalam benak ayah Bunda. Salah satu pertanyaan itu adalah, bakat apa ya yang dimiliki anak-anakku? Ya, ayah Bunda kerap merasa ingin tahu dan penasaran dengan bakat anak-anak ayah Bunda, bukan? Pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait dengan bakat anak adalah, Bagaimana sih cara mengetahui bakat anak? Atau, sejak kapan sebenarnya bakat anak dapat diketahui? Ayah Bunda, mari kita lihat bersama sebenarnya apakah bakat itu? Istilah lain yang sering digunakan untuk menggantikan istilah bakat adalah talenta. Bakat sebenarnya merupakan kemampuan spesifik manusia yang nantinya digunakan untuk melakukan keterampilan tertentu. Misalnya, bermain musik, melukis, memasak, berolahraga, menyelesaikan soal matematika, merawat tanaman, dan lainnya. Bakat ini merupakan bagian dari aspek kognitif manusia dan dapat disebut sebagai kecerdasan spesifik. Seorang psikolog terkemuka dari Harvard University di Amerika, yaitu Howard Gardner, mencetuskan teori kecerdasan majemuk, bahwa manusia memiliki berbagai macam kecerdasan yang terwujud dalam berbagai bidang. Antara lain, kecerdasan di bidang bahasa, bidang matematika, bidang musik, bidang olah tubuh, bidang relasi dengan orang lain, bidang relasi dengan diri sendiri, bidang yang terkait dengan alam, atau bidang yang terkait dengan pengamatan dan keruangan. Menurut Gardner, manusia dapat memiliki kecerdasan-kecerdasan tersebut dalam berbagai tingkatan. Misalnya, ada mereka yang memiliki kemampuan kuat di bidang bahasa, namun ada juga mereka yang kuat kemampuannya di bidang musik. Teori kecerdasan majemuk dari Howard Gardner tadi dapat membantu ayah bunda dalam memahami konsep bakat. Bahwa bakat merupakan kemampuan spesifik seseorang di bidang tertentu, sehingga kita sering mendengar orang-orang mengatakan bahwa si A itu berbakat di bidang musik, atau si B itu punya bakat untuk menulis cerita. Lalu kira-kira, hal apasajakah yang dapat mempengaruhi bakat? Mengapa orang-orang memiliki bakat yang berbeda-beda? Bahkan mungkin anak-anak ayah bunda sendiri juga menunjukkan bakat yang berbeda? Bakat dipengaruhi oleh faktor yang sudah dibawa oleh anak sejak lahir, yang pada umumnya merupakan hal yang diwariskan dari orang tuanya. Banyak contoh di sekitar kita, ketika salah satu orang tua punya kemampuan yang bagus dalam bermain musik, ternyata itu diturunkan juga ke anaknya. Misalnya, musisi kita, Adi MS, anaknya juga memiliki kemampuan bagus di bidang musik, bahkan menjadi musisi juga. Nah, bagaimana jika kedua orang tua tidak punya kemampuan yang baik dalam bidang musik? Apakah anaknya juga nantinya sama sekali tidak dapat bermain musik? Ayah bunda, faktor berikutnya yang mempengaruhi bakat adalah faktor lingkungan. Dalam hal ini adalah pengalaman-pengalaman yang diperoleh anak selama masa perkembangannya. Antara lain, pengalaman pendidikan yang anak terima, gaya pengasuhan dari orang tua, interaksi anak dengan orang lain, minat anak, atau juga perubahan yang sedang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, faktor bawaan yang sudah anak dapatkan sejak dilahirkan, dan faktor lingkungan, memegang peranan penting dalam perkembangan dan pembentukan bakat anak. Dari faktor-faktor tersebut, nampak bahwa faktor bawaan tidak atau kurang berfungsi tanpa disertai dengan faktor lingkungan. Ambil contoh, anak yang dilahirkan dari orang tua pelukis, dalam darahnya sebenarnya mengalir kemampuan untuk melukis. Namun, jika selama masa perkembangannya, anak tidak pernah diajari dan dilatih untuk melukis, maka bakat itu juga tidak akan ditunjukkan oleh anak. Ayah Bunda, setelah mengetahui apa itu bakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi, maka muncul pertanyaan berikutnya, yaitu, bagaimana cara mengetahui bakat anak? Apakah bakat anak dapat diketahui sejak dini? Ayah Bunda, masa anak merupakan masa di mana anak-anak kita dapat mengeksplorasi dan mempelajari banyak hal. Maka, sebaiknya orang tua dapat memberikan berbagai kesempatan bagi anak supaya mereka dapat mengeksplorasi diri. Ketika anak belum memasuki usia sekolah, orang tua dapat memberikan aktivitas pada anak sehingga mereka mengolah tubuhnya, merasakan sesuatu, ataupun melakukan sesuatu. Dari aktivitas-aktivitas ini, anak akan belajar mengenai hal-hal apa yang mampu atau dapat mereka lakukan. Tentunya, pemberian aktivitas ini juga terus berlanjut bahkan hingga di masa remaja, sampai kemudian anak mampu memutuskan bagi dirinya sendiri bahwa hal-hal ini atau di bidang-bidang inilah aku dapat menunjukkan kemampuanku dengan baik. Dengan demikian, melalui pengamatan orang tua pada perilaku anak ketika melakukan aktivitas tertentu, juga melalui interaksi antara anak dan orang tua melalui ngobrol bareng, orang tua dapat membantu anak dalam menemukan bakat mereka. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam membantu anak untuk mengetahui bakat mereka adalah bahwa sebagai orang tua, ayah bunda perlu menghargai pendapat maupun keputusan anak. Ketika anak suatu saat mengatakan bahwa ia ingin berlatih bela diri, karate atau taekwondo misalnya, hargai keinginan anak tersebut. Ayah bunda tidak terburu-buru untuk memberikan penilaian negatif dengan mengatakan bahwa bela diri adalah kegiatan yang kurang baik atau bahkan menyaksikan kemampuan anak sendiri dan malah mengatakan bahwa sepertinya anakku tidak dapat menikuti kegiatan bela diri karena mungkin tubuh mereka kan terlalu kurus atau tubuh mereka terlalu gemuk. Ayah bunda, ketika anak memiliki keinginan untuk melakukan kegiatan tertentu, hal tersebut sebenarnya merupakan kesempatan bagi anak untuk mengeksplorasi bakat yang ia punya. Maka, dukung dan hargai itu. Walaupun demikian, jika kegiatan atau aktivitas yang diinginkan anak ternyata memang sungguh-sungguh berbahaya bahkan dapat merugikan anak, maka orang tua memang perlu berdiskusi dengan anak terkait dengan konsekuensi negatif dari kegiatan tersebut. Dalam membantu anak menemukan bakatnya, orang tua juga perlu memperhatikan minat anak. Bidang-bidang atau kegiatan apa yang disukai anak? Karena dengan minat dapat memotivasi anak untuk makin menikuni aktivitas tersebut. Jika anak menyukai satu hal, maka ia akan berusaha untuk melakukannya dengan sebaik mungkin. Bahkan jika ada hambatan, maka anak akan mencari cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Ayah Bunda, dari edisi ini dapat disimpulkan bahwa bakat yang merupakan kemampuan spesifik anak dalam melakukan keterampilan tertentu dapat diketahui dengan cara orang tua membantu anak dalam mengeksplorasi dirinya melalui fasilitas ataupun kesempatan anak dalam melakukan suatu aktivitas. Bentuk dukungan lain dari Ayah Bunda berupa menghargai pendapat dan minat anak juga membantu anak untuk di kemudian hari dapat memantapkan diri bahwa inilah bakatku, bahwa di bidang inilah aku dapat menanjukkan kemampuan terbaikku. Terima kasih. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih. Terima kasih.